Tidak tentu kalau gubernurnya semua sudah dimenangkan oleh Partai Golkar, saya yakin tata ruang dan pembangunan akan lebih baik. Ini sebabnya Partai Golkar wajib untuk menang di pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Saya berharap bahwa investasi dan hilirisasi yang ada di Maluku Utara ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar dan dampak kepada pemerintah daerah. Kemarin diperhatikan hampir semua pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri ini agak jomplang dengan pengembangan daerah. Bahkan kalau kita lihat infrastruktur di luar kawasan industri atau di kawasan ekonomi khusus jauh tertinggal. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian. Tidak tentu kalau gubernurnya semua sudah dimenangkan oleh Partai Golkar, saya yakin tata ruang dan pembangunan akan lebih baik. Itu sebabnya Partai Golkar wajib untuk menang di pemilu 2024. 20 tahun sudah Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah. Nah, tentu kalau sudah mendukung pemerintah 20 tahun ini sudah waktunya Partai Golkar untuk lidik di pemerintahan.